Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggi Yusratitya Saya dari Pendidikan Matematika Unifidah Madalan Di sini saya mengajar matematika dengan materi hilangan berpangkat dana Sebelum kita langsung masuk ke materi Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita Tujuan pembelajaran kita yaitu Besar didik diharap supaya mengerti bilangan berpangkat Menuliskan bilangan berpangkat sebagai perkalian berulang Besar didik mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat Dapat menyelesaikan bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat Kita langsung masuk ke materi pertama Nah itu Bilangan berpangkat bulat positif Definisi bilangan berpangkat yaitu A pangkat n sama dengan A digali A digali A sebanyak n kali Jadi pemangkatan pada bilangan berpangkat diperoleh dari Dari perkalian berulang A Perkalian berulang yang sama Maksudnya bilangan A itu bilangan ini Bilangan digalikan dengan bilangan yang sama Masalah A pangkat n jadi A kali A kali A sebanyak n Kita langsung maju ke contoh soal Yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 Dikalikan bilangan yang sama 2 dikali 2 sebanyak 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 dikalikan 2 sebanyak 2 kali 2 dikali 2 Maksudnya 4 Contoh berikutnya yaitu 4 pangkat 3 Yaitu 4 3 kali 4 sebanyak 3 kali Yaitu 4 kali 4 3 kali 4 Sama dengan 64 Pangkat n sebanyak n kali Mengubah bilangan desimal menjadi Bilangan berpangkat Kita lihat Langsung kita lihat Contoh soalnya Disini kita mempunyai soal Yaitu Ubahlah bilangan 108 Menjadi bilangan Berpangkat Yaitu dengan cara 108 dibagi 2 Yang hasilnya 54 54 dibagi 2 Nah untuk pembagian ini Kita menggunakan Pembagi yang angka paling kecil Angka Kecil 54 dibagi 2 27 27 dibagi 3 9 9 dibagi 3 adalah 3 3 dibagi 3 adalah 1 Nah sebelum itu Mari kita lihat dulu Kita lihat dulu Angka yang berwarna merah ini Angka yang berwarna merah ini Adalah pembagi Untuk bilangan Yang awalnya Dari 108 ini Disini kita lihat 2 nya ada 2 3 nya ada 3 Nah kita simpulkan Yaitu 2 Kali 2 3 kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Dan maka Bilangan berpangkatnya Yaitu 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Karena 2 nya 2 kali 3 kali 3 Kali 3 pangkat 3 Karena 3 nya ada 3 kali Jadi Bentuk bilangan berpangkat Dari 108 Yaitu 2 pangkat 2 Dikali 3 pangkat 3 Langsung Ini Berikutnya Operasi hitung Bilangan berpangkat Yang pertama Operasi hitung Penjumlahan Pada operasi hitung Penjumlahan ini Kita Kita ketahui Bentuk umum Dari Operasi hitung Penjumlahan Yaitu A pangkat N Ditambah A pangkat N Sama dengan A pangkat N Seperti yang Slide sebelum ini Yaitu A Dikali A Semuanya N Kali Dan penjumlahan Yang dijumlahkan juga Ia A Dikali A Semuanya N Kali Kita masuk ke contoh soalnya Kita mempunyai soal Kita mempunyai soal 5 pangkat 3 Ditambah 3 pangkat 5 Yaitu Sama Sebenarnya sama Yaitu 5 Dikali 5 Dikali 5 Sebenarnya 3 kali Ditambah 3 Dikali 3 Sebanyak 5 kali Yang menghasilkan 5 kali 5 Kali 5 125 Dan 3 kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 243 Sama dengan 368 Lalu Sekarang Bentuk operasi pengurangan Pada bentuk operasi pengurangan ini Masih Sama seperti Operasi penjumlahan Tetapi yang membedakan Untuk Antara penjumlahan Pengurangan Kalau yang tadi ditambah Sekarang ini kurang Nah Kita semua Contoh soalnya 3 pangkat 5 Kurang 5 pangkat 3 Yaitu 3 nya dikali 3 sebanyak 5 kali Atau 3 kali 3 Kali 3 Kali 3 Kurang 5 nya 5 3 kali Atau 5 kali 5 Kali 5 Kali 5 3 3 kali 3 Kali 3 Kali 3 3 pangkat 5 Berapa? 243 Dan 5 pangkat 3 Atau 5 Kali 5 Kali 5 Adalah 125 Sekarang kita jumlahkan Kita kurangkan Yang 118 Jadi 368 ini Dari Bentuk Penjumlahan 118 ini Dari Hasil Bentuk Pengurangan Nah Sifat pertama Sifat pertama Sifat pertama ini Membunyai A pangkat 0 Sama dengan 1 A tidak sama dengan 0 Sifat pertama Sifat kedua Yaitu A pangkat N Sama dengan A Per N Contoh Bilangan Per pangkat Negatif Yaitu Contoh Dari ini Kita mempunyai Angka 3 Pangkat Negatif 2 3 Pangkat Negatif 2 Dapat kita Ubah menjadi 1 Per 3 Pangkat 2 Seperti Sifat Kedua Oke Oke Lalu Sekarang kita Operasi Perkalian Pada Operasi Perkalian Tersebut Kita mempunyai Bentuk Umum Yaitu A pangkat N A pangkat N Sama dengan A M Plus N A pangkat N Ditambah N Kita Langsung Maju Contoh Soalnya Kita Mempunyai Soal Yaitu 5 Pangkat 2 Dikali 5 Pangkat 3 5 Pangkat 2 Dikali 5 Pangkat 3 Yaitu 5 Pangkat 2 Pangkat Kita Jumlahkan Pangkatnya Kita Jumlahkan Pangkatnya Karena Ini Sesuai Dengan Sifat Yang Ketiga A Pangkat M Dikali A Pangkat N Sifat Ini Hanya Berlaku Jika Angkanya Ini Sama 5 Dikali 5 3 Dikali 3 2 Dikali Kita Jumlahkan Sifat 5 Pangkat 2 Tambah 3 Hasilnya 312 Contoh Kedua Contoh Kedua Ini Memiliki Sifat Keempat Yaitu A Pangkat M 3 Kali B Pangkat M Memandangkan A Kali B Pangkat M Nah Kalau Sifat Yang Ini Kalau Sifat Yang Ini Kita Langsung Maksud Soalnya Aja Kalau Sifat Yang Ini Kita Perlu Mengalihkan Angkanya Dulu Lalu Pangkatnya Langsung Pangkatnya Kita Jumlahkan Yaitu 2 Kali 2 Pangkat 2 Kali 3 Pangkat 2 Sama 2 Pangkat 2 Dikali 3 Pangkat 2 2 Kali 2 Dikali 3 Itu Kita Jumlahkan Lalu 2 2 Ini Dikali 3 Dikali Dapat Dari Sini Lalu Pangkatnya Kita Jumlahkan Oke Ini Hasilnya Yang Hasilnya Berarti 6 Pangkat 4 Lanjut Kita Ke Sifat Pembagian Sifat Pembagian Ini Kita Membuat Bentuk Umum Yaitu Sifat 5 A Pangkat M Dibagi A Pangkat N Sifat M N Sifat Pembagian Ini Kebalikannya Dari Sifat Perkalian Tadi Perkalian Tadi A Pangkat M Dikali A Pangkat N Sama Dengan A Pangkat M Plus N Kalau Pembagian Ini Pembagian Pembagian M Min N Kita masukkan Contoh soal Kita menggunakan Soal Yaitu 4 Pangkat 5 Dibagi 4 Pangkat 3 Sehingga Kita jabarkan Kita jabarkan 4 Pangkat 5 Yaitu 4 Yang Dikali 5 Dibagi 4 Pangkat 3 4 Yang Dikali 3 Kali Berarti 4 Pangkat 5 Dikurang 4 Sesuai Dengan Sifat Yang Kelima Yang Sebenarnya 4 Nah 4 ini Ini Masuk Pada Sifat Yang Pertama Yaitu A Pangkat N Sama Dengan 1 Berarti Ini kan 5 Pangkatnya Kurang 5 Kurang 4 Sama Dengan 1 4 Pangkat 1 Sifat Berikutnya Yaitu A Pangkat N Dibagi B Pangkat N Yaitu A Per A Per B Pangkat N Sifat Yang Ke 6 Tentang Soalnya Yaitu 4 Pangkat 4 Dibagi 2 Pangkat 2 Bagaimana Nya 4 Pangkat 4 Dibagi 2 Pangkat 4 Tadi 4 Dikali Semuanya 4 Kali Dan 2 Nah 2 Dikali Semuanya 4 Kali Nah Itu 4 Kali 4 Kali 4 Dibagi 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Daitu 4 Kedua Atau 4 Dibagi 2 Pangkat 4 Karena N N Sama 4 4 Soal Berikutnya Perpangkat Perpangkat Bilangan Berpangkat Pada Perpangkatan Bilangan Berpangkat Ini Kita Mempunyai Untuk Umum Yaitu A Pangkat M Burung N Yaitu A Pangkat Sama Dengan A Pangkat N Plus N Dan Soalnya Kita Mempunyai Soal 4 Dalam Kurung Buka Kurung 4 Pangkat 3 Kurung Pangkat 3 Berarti 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 Itu 4 Pangkat 3 Dikali 4 Pangkat 3 3 Kali Yang Menghasil Kita Langsung Cep Disini Yaitu 4 Pangkat 9 Soal Kedua Tingin Soal Berikutnya Kita Membandingkan Bilangan Berpangkat Kalau Misalnya Membandingkan Bilangan Berpangkat Ini Sebelum Mengerjakan Bilangan Mengerjakan Bilangan Berpangkat Ini Kita Harus Mengerjakan Dulu Misalnya Kita Mempunyai Contoh Contoh Soal Yaitu Tentukan Bilangan Yang Lebih Besar Antara 3 Pangkat 4 Dan 4 Pangkat 3 Nah Kalau Dilihat Secara Sebilah Seperti Kalian Berpikir 4 Pangkat 3 Lebih Besar Daripada 3 Pangkat 4 Nah Itu Mereka Dikajakan Mana Yang lebih Besar Antara 3 Pangkat 4 Atau 4 Pangkat 3 Kita Sama Mengerjakan Seperti tadi Yaitu 3 Pangkat 4 Dikali 3 Pangkat 3 3 Pangkat 3 Dikali 3 Pangkat 3 Sama 4 Kali Lalu Yang kedua Kita Mengerjakan 4 Pangkat 3 4 Kali 4 Kali 4 6 Maka Kita Temui Hasilnya Yaitu 3 Pangkat 4 Lebih Besar Daripada 4 Pangkat 3 Dari Hasilnya Yang Kita Temui Tadi Untuk Tugas Ini tugas Untuk Kalian Kalian Kerjakan Di rumah Untuk PPT Nanti Bapak Share Ini Bapak Share Ini Ini Untuk Tugas Kalian Di rumah Mohon Dikerjakan Dengan Baik Dan Yujur Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh